Hai guys, salam jumpa dengan channel kami. Kali ini kita akan menampilkan wisata pagar alam yang sangat indah dan mempesona dari tanah Palembang. Perjalanan ke tempat wisata ini sangatlah menyenangkan. Cuaca yang cerah dan kondisi jalan yang baik, membuat kita betah dan nyaman selama dalam perjalanan. Selain keindahan alam yang bisa kita jumpai di sini, kita juga dapat menikmati udara yang sejuk di area perbukitan. Ada air terjun mini, ada kolam cinta, ada taman bunga, serta kawasan perkebunan yang luas. Pada waktu-waktu tertentu kita juga bisa menyaksikan keseruan event off-road di kawasan ini. Karena lokasinya sangat dekat dengan Argo Wisata Tanjung Sakti. Perjalanan selanjutnya kita menuju Tugu Rimau. Monumen ini dibuat pada tahun 2004 sebagai tempat pertandingan cabang olahraga para layang. Pemandangan di tempat ini tidak kalah menakjubkan. Area ini adalah tempat berdirinya ikon tubuh pagar alam. Dari sini juga menjadi salah satu titik nol jalur pendakian ke Gunung Dempo. Perjalanan menuju lokasi ini benar-benar penuh tantangan. Kita dibawa untuk melewati jalan yang naik turun, jalan menikung dan terjal, tapi suasana perkebunan teh yang indah membuat kita lupa dengan rasa letih. Dan tentunya betah berlama-lama di sini. Tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Taman Wisata Celsia di kawasan Gunung Agung Pau. Di sini kita bisa melihat perkebunan jeruk yang subur. Sekaligus kita bisa langsung memetik dan menikmatinya. Tentu rasanya menjadi lebih segar dan menyenangkan. Jika kita ingin bermalam di sekitar kawasan wisata pagar alam, dekabin hotel bisa menjadi pilihan utama. Udara segar yang dingin, ditambah desain hotel yang unik dan minimalis, membuat tempat ini sangat nyaman untuk disinggahi. Hanya tersedia enam kamar di sini. Jadi privasi pengunjung hotel sangatlah terjaga. Dan fasilitasnya pun sangat memadai. Lokasi hotel ini dikelilingi kebun teh, sehingga pemandangannya menjadi sangat eksotis. Bagi pengunjung yang hobi kuliner, santap malam di angkringan bisa menjadi pilihan yang mengasihkan. Menu makanan yang lezat, dengan harga yang terjangkau, bisa kita temukan di beberapa tempat di sini. Bagi para penikmat kopi, kita bisa singgah di Oto e-Kopi, untuk mencoba beberapa hidangan racikan kopi yang disediakan. Demikianlah kunjungan kita di Taman Wisata Pagar Alam yang elok dan indah ini. Rasanya enggan hati beranjak meninggalkan tempat yang menakjubkan ini. Bila ada kesempatan di lain waktu, ingin rasanya kembali ke tempat ini. Oke guys, kita akan berkeliling lagi untuk mencari tempat wisata lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini.